Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan jadwal debat Capres-Cawapres 2024 dan KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali dan digelar di Jakarta. Debat nantinya akan dimulai pada tanggal 12 Desember 2023 hingga 4 Februari 2024. KPU menilai ada beberapa faktor debat tidak digelar di luar Jakarta. Salah satunya terkait mobilisasi. Dari 5 debat itu, salah satunya akan digelar di kantor KPU RI. KPU akan memulai debat Capres-Cawapres pertama pada 12 Desember 2023, kemudian 22 Desember 2023, lalu 7 Januari 2024, selanjutnya 21 Januari 2024, dan debat terakhir digelar 4 Februari 2024. Sebelumnya, untuk sesi keempat, debat Capres-Cawapres yang semula digelar pada 14 Januari 2024, diubah menjadi 24 Januari 2024. Nah, yang jelas sampai saat ini, kalau khusus untuk pelaksanaan debatnya, yang jelas 2 kali akan dilaksanakan di bulan Desember ini, mulai pertengahan dan juga nanti minggu ketiga. Dan kemudian kalau di tahun 2024, akan ada 3 kali debat Capres-Cawapres pada bulan Januari sampai dengan awal Februari. Memang kalau debat Capres-Cawapres ya tentu porsinya 5 kali yang diselenggarakan oleh KPU, tetapi kita sadar betul, yang namanya debat 5 kali itu, debat Capres-Cawapres mungkin bisa saja tidak semua isu yang misalnya perbedaan persepsi ya, bahwa ini dianggap penting, dianggap urgent, segala macam, mungkin tidak ada rakomodasi. Debat Capres-Cawapres akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Renciannya, 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Debat akan dibagi menjadi 6 segmen. Segment pertama, pembukaan. Segment kedua, pendalaman visi-misi dan juga program kerja. Dan segmen tiga, pendalaman visi-misi dan program kerja dengan moderator. Segmen keempat dan kelima, berisi tanya-jawab dan sanggahan. Terakhir, penutup. Tim Liputan, Kempas TV.